Seberapa sayang kamu sama ayah? 100% Kenapa sayang sama ayah? Sayang Ya kenapa sayang? Kisah para selebritis juga tak kalah panas jadi sorotan dan viral di media sosial seperti berikut ini. Heboh, Kiki Saputri unggah kesedihan, alami keguguran. Pemirsa Silet RCTI Kabar menjedihkan, hadir dari komedian Kiki Saputri. Kemarin, ia mengunggah foto dengan back sound lagu sedih serta caption yang seolah sedang tidak baik-baik saja. Semoga doa kita segera terkabul. Semoga ujian dan cobaan bisa terlewati. Karena setelah kesulitan, pasti ada kesulitan lainnya. Lantas, ada apa dengan Kiki? Apa yang membuatnya sedih? Setelah menimbulkan berbagai pertanyaan di bedang netizen, Kiki dan suami Muhammad Kairi pun akhirnya memberikan klarifikasi. Tak kuasa menahan air matanya, Kiki mengungkap bahwa ia mengalami keguguran. Lebih lanjut, Kiki juga menjelaskan terkait kista yang diidapnya, hingga betapa pilu duka yang dirasakan saat kehilangan janin yang ada di dalam kandungannya. Tentu saja, kehilangan buah hati yang sangat dinantikan merupakan hal yang sangat berat bagi Kiki maupun Kairi. Air matanya pun pecah saat mengungkapkan betapa ia sempat merasa bersalah karena tak menjaga diri dengan baik. Namun, dibalik semua itu, Kiki juga merasakan hikmah yang luar biasa. Selama itu, tepat di dua bulan setengah itu aku mengalami keguguran, aku mengalami keguguran. Bikin mewek. Ucapan selamat ulang tahun dan cepat sembuh untuk Desta dari anak-anaknya. Nuansa bahagia nan haru menyelimuti hati presenter sekaligus musisi Deddy Mahendra Desta. Tepat pada 15 Maret 2024 kemarin, ia genap berusia 47 tahun. Momen itu terasa sangat spesial, lantaran mendapat kejutan dari ketiga buah hati tercinta, Megumi, Miska, dan Miguel menggambar sang ayah di mata mereka. Selain mengucapkan selamat ulang tahun, ketiganya menyematkan harapan tak terduga, yakni agar Desta bisa kembali bersatu dengan ibu mereka, Natasha Risky, dan masuk surga. Sementara itu, di momen lainnya, Desta pun kembali dibuat berkaca-kaca saat ia mendengar langsung dari ketiga anaknya betapa mereka sangat mencintai dirinya sebagai seorang ayah. Seberapa sayang kamu sama ayah? 100% Kenapa sayang sama ayah? Hah? Sayang? Ya kenapa sayang? Karena? Ayah, udah baik sama kakak. Ya, emang seberapa baik di mata kamu? Baik banget. Oh iya? Contoh kebaikannya apa? Masih ingat? Kayak pas ayah kerja sampe malem buat, eh, kayak pas ayah gak tidur sampe pagi karena aku sakit. Tidur nih. Yaudah, ayah juga sayang banget sama kakak Gumi. Sayang sama tiga-tiganya. Sini, pelukian lu. Ayah aku kakak. Apakah kamu sayang dengan ayah kamu? Sayang, aku sayang pada semua keluarga. Ayah kadang yang mengurus aku dengan baik. Terus ayah yang dulu urusin kak Miska, bersihin ee kak Miska, bersihin umpulan kak Miska. Ya kan ibu juga gitu. Iya ibu. Miska? Ya Tuhan. I love you. Ini gak dibalik. Kenapa sayang sama ayah? Katanya ayah ga lah. Karena ayah suka baik sama suka marah. Apa? Baik, suka baik sama marah. Suka baik sama marah? Suka sama marah. Saya sayang-sayang ingin. Oh iya? Iya. Sayang-sayang inginnya gimana emang? I love you. Ini gak apa? Ini tuh ayah. Naik skuter, Vino Gebastian buka puasa bersama anak yatim Tuna Netra. Mulan suci Ramadan menjadi momen untuk berlomba berbuat kebaikan. Seperti halnya dirasakan oleh aktor Vino Gebastian yang kemarin bersama rekan-rekannya klub motor skuternya mengadakan aksi sosial. Yakni memberikan santunan kepada panti Tuna Netra. Di momen itu pula, Vino dan rekan-rekannya juga mengisi momen dengan acara buka puasa bersama. Seperti diketahui, Vino memang merupakan salah satu selebriti tanah air yang hobi dengan sepeda motor. Kepada tim silat RCTI, ia pun memperlihatkan salah satu kendaraannya berupa skuter antik keluaran akhir tahun 50an. Bagi Vino, setiap sepeda motor pasti memiliki sejarah dan keunikannya masing-masing. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Vino akhirnya tertarik dengan hobi skuter antiknya tersebut? Sekali lagi, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Ini sebetulnya kita lagi, bisa dibilang kayak meeting mingguan lah. Meeting mingguan, tapi karena suasananya Ramadan, kita ikut berbagi sedikit rejeki ke beberapa, tadi Pantin, Tuna Netra ya. Tuna Netra, sekalinya kita turun ke jalan tuh selalu ada sesuatu yang kita mau tawarin. Kayak misalnya berbagi di bulan Ramadan ini, nanti juga ada jelajah Nusantara. Jadi memang terima kasih teman-teman udah datang kesini. Pemirsa Silet, ini ada satu skuter Vespa tahun tua, jenisnya VBA tahun 59 ya. Tahun 59, kebetulan catnya udah rontok semua dan kondisinya masih cukup orisinil. Samain sama tren gitu. Yang tren apa yang ini, ya saya jatohnya ke skuter sih. Jadi kita berduanya soulmate-nya di skuter. Iya, soulmate di skuter. Kehujan, ada olis samping. Nah, kalau misalnya anak Vespa itu nggak boleh ketinggalan ini. Ini harus musing. Kalau skuteran itu kan nggak perlu ribet pakai joket kulit, nggak perlu ribet pakai full face. Jadi kita nggak terlalu gerah gitu. Karena santai, terus kenangin gitu. Ya kalau misalnya hujan ya kehujanan tetep. Happy Asmara pamer kemesraan dengan Gilga Sahir. Setelah beberapa waktu belakangan mengundang rasa penasaran publik, pedangdut Happy Asmara akhirnya go publik terkait hubungan asmaranya dengan Gilga Sahir. Terbaru, Jagat Maya kembali dihebohkan oleh video yang memperlihatkan kebersamaan keduanya. Tampak Happy dan Gilga hadir di sebuah acara sangat dekat satu sama lainnya. Happy bahkan terlihat bersandar dan memeluk mesra pria yang juga merupakan penyanyi serta pencipta lagu hits tersebut. Yang membuat warganet semakin baper, pada momen itu Gilga menyanyikan lagu cinta kepada Happy yang diakhiri dengan kalimat I love you dan kecupan hangat di keningnya. Jadi aku tuh paling cuek. Aku tuh bukan sesuatu. Aku tuh tipe orang yang gak padan- Kalau kamu lagi di tahap seleksi, jadi siapa aja bisa dekat dan ya mungkin kenotis aja sih, tapi ya sebenernya kita memang sampai sekarang saling mendukung-mendukung aja. Sweetnya rayakan anniversary ke 11 tahun perjalanan cinta Felicia Angelista ajak Hito ke Jepang. 11 tahun perjalanan cinta, begitu banyak kisah dirasakan oleh Felicia Angelista dan Cesar Hito. Hal itu pun mereka ungkapkan lewat unggahan yang penuh dengan keromantisan. Feli dan Hito mengajak kedua buah hati tercinta liburan ke Jepang. Mereka mengunjungi berbagai tempat melakukan banyak kegiatan, salah satunya memberi makan rusa-rusa. Sebelumnya, Feli dan Hito juga liburan bersama keluarga tercinta ke Inggris. Salah satu yang menarik, mereka mengunjungi Hoaxmaid, salah satu desa dalam serial fantasi Harry Potter. Feli pun tampak begitu bersemangat, bahkan sampai berdandan ala penyihir Graffindor. Tak ketinggalan, Feli juga mencoba tongkat sihirnya, membuka sebuah gerbang secara ajaib yang membuatnya sampai begitu kegirangan. Bahagia banget sih yang gak bisa ditetarain dan gak bisa digambarin dengan apapun itu juga ya. Ngabuburit All of Fuji dan Bermuda Terima kasih. 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 Terima kasih.